musik 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 selamat malam, aku ucapkan dari pecel 363A pohong pohong saat ini kita hunting malam untuk menunggu menunggu apa? menunggu bohong jawabannya sesuai oke, dapat kereta api apa aja sih dan kita akan membahas KPK 2023 di kereta malam hari ini, kalau misalnya kemarin tuh terakhir jelasin cuma Singasari doang kali ini kita jelasin semua kereta yang akan melintas oke selamat menyaksikan selamat menunggu oke setelah lagi akan ada kereta api Senjaya Utama Jogja iya kereta api Senjaya Utama Jogja pada KPK 2023 mengalami pemotongan stand formasi pada kelas ekstrutifnya dan menambahkan kelas premiumnya dari yang sebelumnya 3 ekstrutif menjadi 2 ekstrutif dan juga 5 premium ditambah 1 premium menjadi 6 premium hal ini juga sama pada kereta api Fajar Utama Jogja jadi kereta api Fajar dan Senjaya Utama Jogja per KPK 2023 bahkan sebelum ya mulai Mei ini sudah diperbanyak stand formasi nya menjadi 6 premium dan 2 ekstrutif saja seperti itu selamat menikmati 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 apa ini? iya karena ini di hunting sebelumnya itu malam hari setelah jawa tamas solo lewat langsung ke siang hari jadi kalau di video ini ini aku contohkan pakai kereta api mataram kereta api mataram dan kereta api senja utama solo fajar utama solo per gpk 2023 mengalami pemotongan stand formasi pada kelas eksekutifnya yaitu hanya membawa 2 kelas eksekutif dan 7 kelas premium untuk kelas premiumnya itu tetap membawa 7 ini menjadikan kereta api fajar utama solo maupun senja utama solo dan mataram hampir mirip sekilas kayak kereta api saunggalih dan fajar utama Jogja fajar utama Jogja juga mengalami pemotongan stand formasi menjadi 2 kereta kelas eksekutif dan 6 kelas premium untuk kelas premiumnya ditambah menjadi 1 premium yaitu membawa 6 dari yang sebelumnya 5 premium seperti apa videonya saksikan dulu terima kasih 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 lalu Jayakarta masih tetap dan berikutnya adalah kereta api Bima kereta api Bima itu pada siang harinya akan menjadi kereta api Argo Semeru kurang lebih kayak gitu sih Argo Semeru udah lihat di kaya access bisa di cek masing-masing ya ada promonya tapi kayaknya promonya juga udah abis tiketnya kurang lebih kayak gitu sih di GAPK 2023 yang akan digunakan terima kasih 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 di Jayakarta terima kasih 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 Like, comment, share, subscribe, dan subscribe channelnya Bang Jirikul di sini. Ya, warna ini emang fokus di situ terus. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.